Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Ketundukan pada pekerjaan Tuhan harus nyata dan harus dihidupi. Ketundukan yang dangkal tidak akan mendapat perkenanan Tuhan, dan menaati firman Tuhan hanya pada aspek yang dangkal tanpa mengupayakan perubahan watak seseorang tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan dan ketundukan pada pekerjaan Tuhan adalah hal yang sama. Orang yang hanya tunduk kepada Tuhan tetapi tidak tunduk pada pekerjaannya tidak bisa dianggap taat. Apalagi orang yang tidak benar-benar tunduk, hanya kepura-puraan lahir riah belaka. Semua yang benar-benar tunduk kepada Tuhan dapat mengambil manfaat dari pekerjaan ini dan meraih pengertian akan watak dan pekerjaan Tuhan. Hanya orang seperti inilah yang benar-benar tunduk kepada Tuhan. Orang seperti ini dapat memperoleh pengetahuan baru dari pekerjaan yang baru dan mengalami perubahan baru dari pekerjaan baru itu. Hanya orang seperti ini yang mendapat perkenanan Tuhan. Hanya jenis manusia seperti inilah orang yang disempurnakan, yakni orang yang telah mengalami perubahan watak. Orang yang mendapat perkenanan Tuhan adalah orang yang dengan gembira tunduk kepada Tuhan dan juga pada firman dan pekerjaannya. Hanya jenis manusia seperti inilah yang berada di jalur yang benar. Hanya jenis manusia seperti inilah yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku ingin membagikan pengalaman dan pemahamanku tentang ketundukan kepada Tuhan dalam terang firman ini. Tentu. Semuanya dimulai pada bulan Maret 2016. Aku melarikan diri dari Tiongkok agar lolos dari penangkapan dan penganiayaan PKT untuk menerapkan kepercayaanku. Kemudian pemimpin gereja, Saudari Zhang, memintaku. Apakah kau mau mengambil tugas penyiraman? Dengan sangat gembira, aku menjawab. Tentu saja aku mau. Akanku bantu saudara-saudari memahami kebenaran dan dasar di jalan yang benar. Aku akan melakukan perbuatan baik. Benar sekali. Kalau kenalanku tahu, aku melakukan tugas penyiraman, mereka pasti akan mengagumiku. Aku akan terlihat hebat. Namun saat aku terlanjur bersemangat, Saudari itu bicara lagi denganku. Dia mengatakan beberapa Saudari harus pindah karena keadaan darurat. Tetapi belum mendapat tempat yang cocok. Dia berkata, rumahku cocok bagi mereka, dan bertanya apakah aku bisa bertugas menjadi Tuhan rumah. Aku merasakan pergolakan batin. Kupikir aku akan melakukan tugas penyiraman, tapi sekarang menjadi Tuhan rumah? Itu artinya, akan kuhabiskan seluruh waktuku di dapur. Bukan hanya melelahkan. Itu memalukan. Di dunia sekuler, aku seorang pengusaha dan memiliki pabrik sendiri. Semua memanggilku wanita super. Di rumah, aku punya pembantu yang memasak, bersih-bersih, dan mencuci. Sekarang aku harus melakukan semua itu untuk orang lain. Aku benar-benar tidak mau melakukannya. Namun, aku memikirkan para saudari yang tidak punya tempat untuk melakukan tugas dengan tenang. Benar sekali. Lagipula rumahku tempat yang cocok. Jadi dengan enggan, aku setuju. Beberapa hari berikutnya, kelihatannya aku melakukan tugasku, tetapi di hatiku, aku bergumul. Dan mulai merasa curiga. Apakah saudara-saudariku berpikir aku tidak cocok untuk tugas penyiraman? Untuk apa lagi mereka memintaku menjadi tuan rumah? Jika saudara-saudari yang mengenalku tahu, akankah mereka berkata, aku tidak memiliki kenyataan kebenaran dan tidak mampu melakukan tugas lain hanya menjadi tuan rumah? Pemikiran ini membuatku semakin kesal. Kemudian, aku teringat dengan tekad yang kubuat di hadapan Tuhan. Apapun tugasku, selama menguntungkan pekerjaan gereja, akanku lakukan yang terbaik. Bahkan meski tidak suka, aku akan tunduk kepada Tuhan. Benar. Jadi mengapa sekarang aku tak mampu tunduk saat diminta untuk menjadi tuan rumah? Lalu aku berdoa dalam hati kepada Tuhan. Doaku, Tuhan, Engkau telah mengatur agar aku menjadi tuan rumah, tetapi aku ingin memberontak dan tidak mau tunduk. Ya Tuhan, kumohon beri aku pencerahan dan bimbing aku agar mengerti kehendak-Mu. Setelah itu, aku membaca dua bagian firman Tuhan. Dalam mengukur apakah orang dapat menaati Tuhan atau tidak, hal utama yang harus dilihat adalah apakah mereka ingin yang berlebihan dari Tuhan, dan apakah mereka memiliki niat terselubung. Jika orang selalu menuntut kepada Tuhan, itu membuktikan mereka tidak taat kepadanya. Tentu. Benar. Apapun yang terjadi padamu, engkau menuntut Tuhan, ini membuktikan bahwa engkau membuat kesepakatan dengan Tuhan, bahwa engkau memilih pemikiranmu sendiri, dan bertindak menurut pemikiranmu sendiri. Dalam hal ini, engkau mengkhianati Tuhan dan tidak taat. Apakah arti ketundukan yang sejati? Setiap kali Tuhan berbuat sesuai keinginanmu, engkau merasa segalanya, memuaskan dan pantas, dan engkau diizinkan untuk unggul, engkau merasa ini sungguh mulia dan berkata, syukur Tuhan, dan dapat tunduk pada pengelolaan dan pengaturannya. Namun, setiap kali engkau ditugaskan di tempat yang biasa saja, di mana engkau tidak dapat unggul, dan tak seorang pun mengakuimu, engkau tidak lagi merasa bahagia dan sulit untuk tunduk. Tunduk ketika situasinya menguntungkan biasanya mudah. Jika engkau juga bisa tunduk dalam keadaan yang tidak menguntungkan, saat segalanya tak berjalan sesuai keinginanmu, dan perasaanmu terluka, dan engkau menjadi lemah, engkau menderita secara fisik dan reputasimu terpukul, engkau tidak dapat memuaskan keangkuhan dan kebanggaanmu, dan menderita secara psikologis, maka engkau benar-benar memiliki tingkat pertumbuhan. Amin. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa ketundukan sejati bukanlah pilihan pribadi. Benar. Suka atau tidak, menguntungkan bagiku atau tidak, selama berasal dari Tuhan dan membantu pekerjaan gereja, aku harus tunduk sepenuhnya. Iya. Amin. Namun apa yang kulakukan? Ketika diminta menjadi Tuhan rumah, aku tidak memikirkan kehendak Tuhan atau menjunjung tinggi pekerjaan gereja. Aku justru berpikir apakah aku bisa pamer, membuat orang lain mengagumiku, dan apakah keangkuhanku akan terpuaskan. Bagaimana itu bisa dikatakan tunduk kepada Tuhan? Benar. Aku teringat ketika dahulu menjadi pemimpin kelompok. Pemimpin gereja selalu bersekutu denganku terlebih dahulu. Dahulu aku berpikir pemimpin menghargaiku, begitu pula saudara-saudariku. Tak ada tugas yang terlalu berat. Meski melelahkan, aku siap melaksanakannya. Namun saat diminta menjadi Tuhan rumah, aku berpikir negatif. Menganggap pekerjaan ini tugas rendahan. Terlebih, sekeras apapun usahaku, tidak akan terlihat orang lain. Itu sebabnya aku enggan melaksanakan tugas ini. Baru saat itulah aku menyadari, aku bekerja keras dalam tugasku, karena aku ingin pamer dan membuat orang lain mengagumiku. Namun menjadi Tuhan rumah, tidak bisa memuaskan ambisiku, jadi aku tidak mampu tunduk. Lalu aku sadar, bahwa aku selalu memiliki pilihan pribadi dalam tugasku, dan yang kupikirkan hanyalah reputasi dan keuntungan. Aku tidak mengejar kebenaran atau tunduk kepada Tuhan. Iya, benar. Kemudian, aku membaca firman Tuhan ini. Mereka yang mampu mengamalkan kebenaran, dapat menerima pengawasan Tuhan dalam tindakan mereka. Ketika engkau menerima pengawasan Tuhan, hatimu telah diperbaiki. Jika engkau hanya melakukan sesuatu agar dilihat orang lain dan tidak menerima pengawasan Tuhan, apakah ada Tuhan di dalam hatimu? Orang seperti ini tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jangan selalu bertindak demi keperluanmu sendiri. Jangan selalu mempertimbangkan kepentinganmu sendiri. Dan jangan mempertimbangkan status, nama baik, atau reputasimu sendiri. Jangan mempertimbangkan kepentingan orang lain. Engkau pertama-tama harus mempertimbangkan kepentingan rumah Tuhan dan menjadikannya prioritas utamamu. Engkau harus mempertimbangkan kehendak Tuhan. Mulailah dengan merenungkan apakah engkau murni dalam memenuhi tugasmu? Apakah engkau telah berusaha keras setia, menyelesaikan tanggung jawabmu, dan memberikan seluruh dirimu? Dan apakah engkau sepenuh hati memikirkan tugasmu dan pekerjaan rumah Tuhan? Engkau perlu memikirkan hal-hal ini. Pertimbangkanlah sesering mungkin, dan engkau akan mudah melaksanakan tugasmu dengan baik. Amin. Dalam firman Tuhan, aku menemukan jalan penerapan. Aku harus menerima pemeriksaan Tuhan dalam tugasku, memiliki hati yang takut akan Tuhan, melepaskan keuntungan pribadi dan berbuat apapun yang bermanfaat bagi pekerjaan gereja. Amin. Ya, syukur kepada Tuhan. Setelah memahami kehendak Tuhan, aku menaikkan doa ini. Ya Tuhan, aku bersedia menerima pemeriksaan-Mu. Aku tidak akan lagi fokus pada pikiran orang lain. Aku hanya ingin tunduk pada pengaturan-Mu dan menjadi Tuhan rumah dengan baik. Amin. Hari-hari berikutnya, tisaudari-saudari di gereja tahu, aku baru tiba di negara asing ini dan kesulitan membeli barang. Jadi mereka berbelanja barang kebutuhan pokok bersamaku. Meski sibuk dalam tugas, mereka membantu pekerjaan rumah saat sempat. Syukur kepada Tuhan. Setiap aku punya masalah, mereka bersekutu bersamaku, memakai pengalaman mereka untuk mendukungku. Syukur kepada Tuhan. Tak ada satupun yang memandang rendah atau menjauhiku, karena aku Tuhan rumah. Syukur kepada Tuhan. Aku mulai memahami, tak ada istilah tinggi atau rendah dalam melakukan tugas bersama saudara-saudari. Benar. Kita hanya melaksanakan tugas dan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Amin. Setelah pengalaman ini, kupikir aku mampu lebih tunduk dalam tugasku. Tetapi karena aku tidak memiliki pemahaman nyata tentang natur dan esensiku, aku belum melepaskan pengejaran akan ketenaran dan status. Naturku kembali tersingkap saat keadaan yang tidak kusukai muncul. Beberapa waktu kemudian, pemimpin gereja menelponku, mengatakan saudari Zoh sibuk memberitakan Injil, dan bertanya apakah aku bisa menyisihkan beberapa jam setiap hari Sabtu untuk mengasuh putrinya. Aku segera menentang gagasan mengurus anak ini. Dahulu aku sangat sibuk dengan bisnisku, sampai tidak mengurus anakku sendiri. Mengurus anak orang lain akan membuatku seperti pengasuh. Apa yang akan dipikirkan saudara-saudari yang mengenalku, jika mengetahui hal ini, mauku taruh di mana mukaku. Namun aku memikirkan kesulitan yang dialami saudari Zoh. Benar. Dan jika aku tidak membantunya, aku akan merasa bersalah. Aku memikirkannya sejenak, lalu menyanggupinya. Sabtu siang itu, aku pergi ke rumah saudari Zoh. Aku hampir tidak bertahan hari itu. Dan malam harinya, anak itu menangis mencari ibunya. Dan aku tidak bisa menenangkannya. Aku mencari cara untuk membuatnya senang. Aku mendongeng dan mengajaknya menonton film kartun. Dan akhirnya, dia berhenti menangis. Dalam perjalanan pulang, aku berjalan dan berpikir. Mengurus anak sangat sulit. Benar. Rasanya melelahkan dan tidak seorang pun peduli. Makin kupikirkan, makin aku merasa marah. Begitu tiba di rumah, aku melihat para saudari di sana dengan bersuka cita membahas hasil tugas mereka. Aku benar-benar merasa iri dan frustrasi. Pikirku, kapan aku bisa melakukan tugas penyiraman seperti saudari-saudariku dengan tugas yang kulakukan sekarang? Aku mengurus anak orang lain dan mencuci piring. Kebenaran apa yang dapatku peroleh? Akankah orang berkata, aku tidak memiliki kenyataan kebenaran, sehingga hanya mampu melakukan pekerjaan seperti ini? Pemikiran ini malah membuatku semakin gelisah. Malam itu, aku tidak bisa tidur, hanya gelisah di tempat tidur. Jadi aku datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Aku berkata, Ya, ya Tuhan. Aku merasa sangat marah sekarang. Aku ingin melakukan tugas yang membuatku tampak hebat dan menonjol. Tuhan, aku tahu pengejaran ini tidak sesuai kehendak-Mu, tetapi aku sulit tunduk. Tuhan, ku mohon bimbing dan tuntun aku dan bantu aku mengenal diriku agar mampu keluar dari keadaan yang keliru ini. Kemudian, aku membaca firman Tuhan. Watak manusia yang rusak tersembunyi di dalam setiap pemikiran dan gagasan mereka, dalam motif dibalik setiap tindakan mereka. Watak itu tersembunyi dalam setiap pendapat, pemahaman, sudut pandang, dan keinginan mereka dalam menghadapi segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Itu tersembunyi dalam hal-hal ini. Watak iblis yang rusak sangat dalam berakar dalam diri manusia, itu menjadi hidup mereka. Apa yang sebenarnya dicari dan diinginkan manusia? Di bawah pengaruh kuat watak jahat yang rusak, apa cita-cita, harapan, ambisi, dan tujuan serta arah hidup manusia, bukankah semua itu bertentangan dengan hal-hal positif? Yang terutama, manusia selalu ingin terkenal atau menjadi selebriti, menginginkan ketenaran dan martabat mulia, serta kehormatan bagi leluhur. Apakah ini hal-hal positif? Ini sama sekali tidak sejalan dengan hal-hal positif. Selain itu, semua ini bertentangan dengan hukum Tuhan yang berkuasa atas nasib manusia. Mengapa aku mengatakan itu? Orang macam apa yang Tuhan inginkan? Apakah Dia menginginkan orang yang hebat, selebriti, bangsawan, atau orang yang menggoncangkan dunia? Tidak. Jadi orang macam apa yang Tuhan inginkan? Dia menginginkan orang yang rendah hati dan berusaha menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang layak, yang dapat memenuhi tugas makhluk ciptaan dan memenuhi standar sebagai manusia. Lalu apa yang diakibatkan watak jahat yang rusak terhadap manusia? Menentang Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang yang menentang Tuhan? Yang terjadi kebinasaan jauh lebih buruk daripada penderitaan. Yang engkau lihat di depan matamu adalah penderitaan, kenegatifan, dan kelemahan, dan itu penentangan dan keluhan. Apa yang akan dihasilkan semua ini? Kebinasaan. Ini bukan masalah kecil ataupun lelucon. Amin. Setelah membaca firman Tuhan tentang penghakiman, aku merasa sangat malu. Aku mulai merenung. Mengapa aku tidak mampu tunduk pada keadaan yang Tuhan atur? Mengapa aku tidak ingin melakukan tugas yang tidak penting ini? Aku merasa orang lain meremehkanku karena melakukannya, seolah aku lebih rendah. Aku merasa seperti tidak berharga, tidak penting. Aku merasa satu-satunya tugas yang layak dilakukan adalah tugas yang bisa membuatku dikagumi orang. Saat aku merenungkan pemikiran ini, aku sadar aku masih dikendalikan keinginan akan status. Aku hidup dengan racun iblis, seperti manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah, seperti pohon hidup untuk kulitnya, manusia hidup untuk wajahnya. Benar. Gagasan ini mengakar kuat dalam diriku dan menjadi hidupku. Aku congkak dan sombong. Aku senang dikagumi. Aku senang memiliki ketenaran dan status. Dan aku memandangnya sebagai tujuan hidup yang harus dikejar. Tapi aku sadar tujuan itu sama dengan yang dikejar orang di dunia. Benar. Itu benar sekali. Sebelum aku mulai percaya kepada Tuhan, aku dahulu sangat kompetitif. Aku bekerja dari subuh hingga petang agar pabriku berjalan lancar dan sukses. Setiap kali berkunjung ke rumah, teman dan kerabat menyambutku dengan hangat, memanggilku wanita super. Keangkuhanku terpuaskan. Aku bersedia membayar berapapun harganya. Setelah bergabung dengan gereja, aku masih hidup dengan pandangan ini. Aku melakukan tugasku demi reputasi dan kedudukan. Dengan status dan dikagumi, aku merasa senang. Tanpa status dan tidak bisa menonjol, aku bersikap negatif dan sedih menentang Tuhan dan menentang keadaan yang Tuhan atur. Makin direnungkan, makin aku sadar, semua yang didatangkan racun iblis ini adalah penderitaan. Benar. Racun itu membuatku memberontak dan menentang Tuhan. Jika aku tidak berhenti mengejar hal ini, aku akan mendatangkan kebencian Tuhan dan disingkirkan. Benar sekali. Semakin aku merenungkannya, semakin aku merasa takut akan jalan yang kutempuh. Aku bergegas, berdoa, dan bertobat kepada Tuhan. Aku tidak mau lagi ketenaran, status, atau dikagumi orang. Aku hanya ingin menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang layak. Syukur kepada Tuhan. Setelah berdoa, hatiku menjadi semakin tenang. Keesokan harinya, selama saat teduhku, aku membaca firman Tuhan ini. Engkau percaya kepada Tuhan dan mengikutinya, maka engkau harus mengasihi Tuhan. Engkau harus menyingkirkan watakmu yang rusak, memenuhi keinginan Tuhan, dan melaksanakan tugas ciptaan Tuhan. Karena engkau percaya dan mengikuti Tuhan, engkau harus memberi Tuhan segalanya, dan tidak boleh membuat pilihan atau tuntutan pribadi, dan engkau harus memenuhi keinginan Tuhan. Karena engkau diciptakan, engkau harus menaati Tuhan yang menciptakanmu, sebab engkau tak memiliki kuasa atas dirimu, dan tak memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasibmu. Karena engkau seorang yang percaya kepada Tuhan, engkau harus mengejar kekudusan dan perubahan. Karena engkau ciptaan Tuhan, engkau harus mematuhi tugasmu, dan mempertahankan posisimu, dan tidak boleh melangkahi tugasmu. Hal ini bukan untuk membatasimu atau untuk menekanmu melalui doktrin, melainkan inilah jalan untukmu melakukan tugas, jalan yang dapat dicapai, dan seharusnya dicapai oleh semua yang melakukan kebenaran. Amin. Amin. Membaca firman Tuhan, membantuku memahami, bahwa sebagai makhluk ciptaan, aku harus tunduk pada aturan dan pengaturan Tuhan. Amin. Aku harus mengejar kebenaran dan perubahan watak. Amin. Inilah tugasku yang harus kulakukan. Amin. Aku tidak menyukai keadaan yang Tuhan atur, tetapi maksud baik Tuhan ada di baliknya. Iya. Dia dengan hati-hati mengatur semua itu untuk menyucikan dan mengubahku. Iya. Amin. Aku tidak boleh pilih-pilih tugas atau mengejar reputasi dan kedudukan. Benar. Aku harus berfokus mengejar kebenaran, menerima penghakiman firman Tuhan, dan mengatasi wataku yang rusak. Amin. Aku harus berusaha keras melakukan tugasku dengan baik. Amin. Syukur kepada Tuhan. Hari-hari berikutnya, aku berhenti fokus pada pikiran orang lain tentangku dan melakukan tugasku di hadapan Tuhan. Ketika yang lain sibuk dengan tugas dan tidak bisa menjaga anak, aku menawarkan bantuan. Syukur kepada Tuhan. Bagus. Saat ku lihat mereka memberitakan Injil dan membawa lebih banyak orang ke hadapan Tuhan, hatiku merasa senang. Syukur kepada Tuhan. Amin. Meskipun aku tidak bisa menonjol dalam tugasku, aku bisa menenangkan pikiran saudara-saudari dan melakukan bagianku diam-diam membantu perluasan Injil kerajaan. Itu sesuatu yang bermakna. Benar. Amin. Dalam tugasku menjadi Tuhan rumah dan membantu mengasuh anak, bahkan meski keangkuhan dan gengsiku hilang, aku merasa puas. Iya. Aku tahu bahwa mengejar reputasi itu jahat. Benar. Tunduk pada pengaturan Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam tugas, itulah yang seharusnya ku kejar. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku benar-benar mulai memahami dalam rumah Tuhan tidak ada istilah tinggi atau rendah. Benar. Apapun tugasnya, selalu ada yang bisa dipelajari dan kebenaran yang harus ku terapkan. Amin. Asalkan tunduk dan mengejar kebenaran, aku akan mendapat upah. Amin. Ini menunjukkan kepadaku betapa Tuhan itu adil dan tidak memihak siapapun. Mendapatkan sedikit pemahaman dan perubahan ini adalah karunia Tuhan atas hidupku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih.